eh apa maaf belum ada kembalinya jadi aku penglaris apa ya nggak ada ya ini ada uang kecil nggak ada ada gini aja aku belanja dulu di tempat yang lain nanti aku balik lagi ke sini ya tapi Pak dia bakalan balik lagi kemarin kaga jelas toh jangan sampai indah ya Pak ah kayak nggak kenal ya tak tinggal dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum eh Waalaikumsalam duduk 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 apa kabar Alhamdulillah Baikdomofi ngomong-ngomong Bang Fang kemana Bang oh Faang lagi nganterin pesanan ntar siangan dikit dia balik lagi kemarin oh gitu ehm gini Bang kemarin tuh saya sempet ketemu sama yang punya kios Anur namanya Mba Fatin oh iya Bang Owi kenal? iya kenal dong Fatin itu cinta pertamanya Pak Ang di pesantren aku oh iya Alhamdulillah semalam aman ya tapi kenapa si Rohan ada pergerakan ya? kau usah pikirin itu Roh yang penting pasar makmur aman semoga damai damai aja kayak gini ya Amin nah untung kau tau tidak kalau mau punya tempat kerja dimana nak? saya telepon dia tidak angkat-angkat nak aduh mungkin lagi sibuk kerja boski gua juga gak tau dia kerja dimana dia cuma ngomong yang penting kerja halal hah dia penipu nak saya punya layangan dia yang kasih hilang nak udah begitu yang pesan mau datang lagi nanti sore hmm saya ketemu saya kasih patah di pung tangan nak hah boski gak boleh gitu lu yakin? kayaknya si pelong lu kayak gitu deh hah kau tidak percaya sama saya yaudah gak usah sewot udah 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 deh sabar sabar ya sabar 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 coba minta bantu ke kakak bu siapa tau kalau kakak bu yang telepon gua mau angkat Assalamualaikum Masizmet Waalaikumsalam Masya Allah Antum nih mukanya kayaknya lagi senang betul ya ah lagi rame ya jualannya Alhamdulillah Wan Masya Allah rizik 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 berkah Antum ya ah berarti Ana bisa menceritakan hal ini nih sama Antum nih karena timingnya tepat nih cerita apa Wan? Mas Toto baru saja membeli peci awus dari kiosk Ana oooh dan dek Habibah memujinya gila-gilaan apa apa iya deh Habibah memujinya gila-gilaan deh Habibah muji si Toto tepatnya memuji veci yang Mas Toto beli dari Ana ah gini 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 ini sekedar saran Ana saja nih ya ini alafu alafu ya alafu Antum jangan mau kalah sama Mas Toto Ana masih punya satu veci lagi yang sama versis dengan veci yang Mas Toto beli sama Ana nah itu kan stoknya kan memang tinggal dua tadinya banyak cuman karena laris manis ya sisanya dua satu diambil Mas Toto nah satu lagi nih sisa nih last minute peci itu peci terbagus tercantik yang pernah ada di kiosk Ana coba pikir-pikir dulu lah gak usah buru-buru lah gimana? Hiwan saya beli satu ya her Rizik minallah ya berarti emang rejeki Antum ya her nanti Ana antur ke kiosk Antum ya suko nere kekpohan Salam Walaikum Waaliikum salam menangti to to don't wangi yang bisa ha 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 Assalamualaikum! Assalamualaikum! Pak Ihanti? Waalaikumsalam! Eh, Pak D. Ihanti. Ada apa tuh Pak D? Mau minta tolong. Beritanya itu, Pak D tadi itu kan ke pasar genjing. Beli jilbab di kiosnya Anur. Aku lupa lo ngambilnya itu. Dan lupa mbayar lagi. Maksudnya Pak D itu minta tolong. Supaya nak Yanti tuh. Ngubungi nak Aboy. Untuk ngambil jilbab yang saya beli itu. Soalnya itu untuk. Kado ulang tahun buah. Beri surprise ya. Surprise Pak D. Oh gitu ya. Nah tulisannya begitu ya. Baik Pak D. Nanti Yanti tak kasih tau Mas Aboy. Terima kasih loh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa lagi tuh Pak D? Nah Nuh. Mau minta tolong. Uangnya dibayarin Aboy dulu. Nanti aku ganti ya. Baik Pak D. Jangan bilang-bilang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Lu? Eh. Pak D? Hei... Harusnya bangsa aku om aku. Hehehe. Assalamualaikum laki. Waalaikumsalam. Bos. Gue udah pastiin. Itu orang-orang yang semalam. Bukan orangnya Aboy. Dan juga bukan suruhan anak-anak makmur. Berarti siapa mereka? Atau mereka anak buahnya Umar? Bisa jadi, Mama. Dhani. Iya, Bos. Lu terus cari tahu di mana Umar berada. Siap, Bos. Umar. Dia jadi balik ke sini lagi, kagak, ya? Ambo ini tahu kan, Ambo dengan Waang. Ambo dari tadi di Siko. Ya, menurut Nd aja balik agak. Ambo yang nggak tahu, Ambo di Siko dengan Waang. Makanya Ambo, memang Ambo ikut dengan Pak Ade tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Pasti mau belanja, ye. Mau berenang. Kalau ke pasar tuh ya jelas mau belanja. Mau beli apa, boleh. Sebentar. Mak? Mak? Apa mau? Assalamualaikum Pak Yusuf, Mbak Biba. Waalaikumsalam, Mbak Wi. Pak Yusuf suka jilbab warna apa? Saya? Oke. Saya kan nggak pake jilbab, Mbak Biba. Wajar. Pak Yusuf udah ganteng humoris lagi. Saya tambah kesengsem. Maksud saya suka liat wanita pake jilbab warna apa? Warna apa aja? Asal jangan dicampur. Apa iya? Lah kok sama lu dengan jawaban saya? Mungkin kita memang benar-benar jodoh ya, Pak? Tssst. Nggak usah ngiri. Si tuh yakin? Mau pake kayak itu. Lah ya jelas. Nggak cocok. Nggak terus cocoknya? Cocoknya pake tudung sanji. Ambok pikir kepalaku lauk-pauk. Bukannya emang iya. Terges. Nyep. Permisi, Pak Yusuf. Mas? Iya. Saya mau beli jilbab warna biru langit cerah ceria indah mempesona tiada tara soalnya hati saya sedang bahagia mau dilamar pujaan hati. Mak panjang warna nyoyo buk? Iya, Mak. Ah, sebentar boleh. Ambu ambilkan pilihan nyoyo. Iya. Ah, iku ada. Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.